Soal nomor 2, ini yang bagian SI, disini diketahui perhatikan tabel berikut, masa masing-masing bolanya segini ya, era melempar suatu jenis bola ke arah dinding, berarti diketahui V, berarti V mula-mulanya itu ya, melempar ke arah dinding, nilainya positif ya, positif 8 meter per sekon. Saat bola membentur dinding, bola bergerak memantul, berarti kalau memantul itu minus ya, min 4 meter per sekon. Impuls yang dialami bola saat membentur dinding, berarti I sama dengan 0,6 sekon, dengan demikian bola yang dilempar era adalah bola voli, nah benar gak? Benarkah penyelitian tersebut? Oke, berarti apa artinya ini? Berarti kita nyari masa ini ya, di hubungan antara I sama delta P kan? Oke, kita jawab, berarti kita udah tau nilai impulsnya, berarti impulsnya adalah 0,6 sama dengan M V2 kurang V1, berarti 0,6, M kita nilainya adalah berapa? Oh iya, kita mau cari M ya, V2 kita adalah min 4 dikurang V1 kita adalah 8, berarti jadinya 0,6 sama dengan 12, min 12 M, berarti 0,6 per 12 sama dengan M, min 12 ya. Oke, jadi min ini hanya arah saja oke, karena masa kan gak ada minus ya, jadinya 0,6 dibagi 12 itu adalah 0,05, 0,05 satunya adalah kilo ya, kilo ini M. Nah, kalau kita rubah ke dalam gram, itu jadinya, kan dikali 1000 ya, berarti jadinya 50 gram, oke, nah, ini, kenapa minusnya hilang? Ya, kenapa minusnya hilang? Karena dia masa, kalau masa kan tidak ada arah, tidak ada arah, tapi untuk mencari nilai kecepatannya, kita butuhkan ini tanda ini ya, tanda positif dan negatif. Jadi kalau memantul, itu biasanya nilainya negatif, oke, ya, jadi karena ini 0,05 kilogram itu ke gram adalah dikali dengan 1000 kan, berarti kan 0,05 dikali dengan 1000 itu adalah 5, 0,05 dikali 1000, ya, 50 ya. Nah, 50 gram, oke, jadi 50 gram itu bola apa? Bola bekel ya, nah, berarti ini bukan, ini seharusnya bola bekel, bola bekel ya seharusnya. Nah, ini, jadi bola voli ini salah berarti ya, oke. Oke, oke, bukan,